Ketua non-aktif KPK, Firly Bahuri, selesai diperiksa di Barres Kimabes Polri terkait kasus pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik pun belum juga menahan Firly, padahal ini sudah kali kedua pemeriksaan Firly sebagai tersangka. Menanggapi status Firly yang belum juga ditahan, Kapolri, Generalist Yosigit Prabowo, beralasan penyidik memiliki alasan subjektif. Kapolri pun bilang, ikuti saja prosedurnya. Ya ikuti saja prosedurnya. Nah tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif, namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditelekansi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses, dan saya kira yang penting bagaimana asas ini berpulsi. Pimpinan KPK tahun 2011-2015 Abraham Samad dalam program Satu Meja The Forum melihat kasus Firly yang belum juga ditahan. Dikarenakan adanya saling tarik-menarik antar dua lembaga. Samad menegaskan, harusnya Firly sudah ditahan karena dua alat bukti sudah cukup. Ini ada tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Karena kalau saya lihat masalah alat bukti pasti sudah cukup. Karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau di dalam kuah, kalau sudah dua alat bukti, orang itu sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita menghargai namanya equality before the law, maka Firly bukan sekedar ditahan, tapi dijemput di rumahnya, ditangkap. Baru itu terjadi yang namanya equality before the law. Equality dengan siapa? Sama Pak Sahrul. Kenapa saya katakan equality before the law Pak Sahrul? Kasus Sahrul itu sama Firly punya hubungan. Beda misalnya kalau Pak Sahrul kasusnya tersendiri, Firly tersendiri. Tapi lihat perlakuan hukum terhadap Sahrul itu kan beda. Sahrul ketika itu dipanggil bahwa besok akan diperiksa jam 10 pagi, malamnya sudah dijemput, ditangkap. Dan itu memang dibolehkan oleh kitab undang-undang hukum acara pidana kita. Memang dibolehkan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya polisi juga melakukan itu. Harus menangkap Firly, membawa ke penyidik, kemudian setelah diperiksa ditahan. Harusnya dia lakukan begitu. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan suap terhadap mantan mentan Sahrulia Sinimpo. Firly terancang hukuman pidana penjara seumur hidup dan dengan denda paling banyak 1 mili rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka. Belum juga ditahan oleh polisi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan polisi ini tidak menahan Firly dan bagaimana pula seharusnya perkara ini. Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Dialog Sop Indonesia pagi. Melalui sambungan Zoom sudah ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Ada juga wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Ada M. Yassin dan juga anggota Komisi 3DPR RI, Taufik Basari. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Adistik. Assalamualaikum. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu deh. Prof. Hipnu ini kan kita sudah melihat ya Firly Bahuri ini sudah dua kali diperiksa. Kenapa sudah dua kali diperiksa tapi juga belum kunjung ditahan. Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas lima tahun. Terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi dua syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari lima tahun. Dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyitik dapat. Bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Begitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyitikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urus gen itu ada tingkat penyitikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyitik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu ekol atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran. Kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak, dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran seseologi hukum, nah ini, hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai ketua KPK. Bintang tiga. Saya melihatnya kok mungkin bintang tiga ini. Jadi ada tali ulur terhadap tokoh-tokoh tertentu. Kita nggak melihat. Sehingga pada titik tertentu, jangan dulu, jangan dulu. Tapi ingat loh Mbak, kita harus bekerja loh. Pak Firly juga cerdik. Tadi kita diskusi ya. Tanggal 11 itu sudah ada pra-peradilan. Kalau itu memang tanggal 11 Pak Firly belum bintang, Pak Firly bisa beralasan. Menunggu dulu putusan pra-peradilan. Lah ini agak repot. Oleh karena itu kecerdikan KPK dalam hal ini secepatnya harus melakukan upaya hukum penahanan. Karena jangan sampai nanti mulur lugu dulu menunggu pra-peradilan. Ini jadi masalah. Karena pra-peradilan juga mudah-mudahan sih on the track ya. Akimnya ya. Karena bukti sudah cukup. Sehingga tidak ada alasan lagi. Oke. Pra-peradilan diterima. Kalau menurut bukti kan kita sudah tahu penetapan tersangka Firly Bahuri ini berdasarkan dua alat bukti yang memang cukup. Bahkan kita lihat memang sudah dicekal juga kalau tidak salah ya Prof. Ibnunah. Anda melihat ada tarik menarik. Pak Taufik Basari, pandangan Anda bagaimana soal ini? Ada memang unsur tarik menarikkah sampai akhirnya sudah dua kali diperiksa tapi tidak kunjung juga ditahan? Ya kalau kita bicara soal normatif sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Ibnunah ya. Bahwa penahanan itu memang bukan keharusan ya. Tetapi kebutuhan ya. Sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dengan ketentuan kuhat. Ya apakah memang dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, mengolah perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Nah itulah yang menjadi alasan untuk dilakukan penahanan. Selama tidak ada alasan itu tentu kembali kepada pihak penyidik ya apakah akan melakukan penahanan atau tidak. Itu dari segi normatifnya. Nah tetapi memang saya juga sepakat tapi yang saya paham oleh Prof. Ibnunah bahwa ada persoalan, mungkin ada persoalan juga terkait dengan posisi Pak Firly di sini. Sebagai ketua KPK non-aktif dan juga sebagai jenderal polisi bintang tiga. Yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak Polri, sepertinya seperti itu. Ya untuk apakah segi normatif penahanan atau tidak. Tapi menurut saya yang paling penting ya penegakan hukum tetap harus berjalan ya. Jangan kemudian karena alasan-alasan itu jadi menghalangi tugas-tugas pihak kepolisian dalam hal menegakkan hukum. Ya mudah-mudahan kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas kita berikan dukungan terus penuh kepada proses hukum yang berjalan. Kita hormati proses hukumnya. Tapi yang paling penting juga ya harus jadi pembelajaran juga bagi KPK ya untuk membenahi institusinya maupun membenahi kepercayaan publik kepada KPK terkait adanya dengan kasus ini. Pak Yasin, Pak Yasin baru bergabung kembali ya. Nah kalau menurut kacamata Anda Pak Yasin sebagai wakil ketua KPK pada 2007 hingga 2011. Apa yang punya poin-poin kritis apa soal ini? Karena kan kita melihat ini sudah dua kali bahkan diperiksa sebelum-sebelumnya pemeriksaan sempat tidak kooperatif begitu. Catatan kritis Anda soal ini apa? Pak Yasin. Ya, saya sebagai saksi ahli yang dipanggil Bolda maupun Bareskrim sudah menyarankan. Agar wakil ini sempat ditahan nanti mempengaruhi pihak-pihak lain. Sehingga membuat kegaduan baru yang justru melanggar asas-asas hukum pidana kan. Biaya murah harus dengan apa itu namanya sederhana dan proses peradilan asasnya kan harus cepat ini. Kalau nanti maju tanggal 11 ini, para peradilan akan mengulur waktu. Padahal buktinya sudah cukup itu mbak. Jadi harus segera ditahan kalau menurut saya. Jadi tanggal 11 itu kan hari Senin. Ya kalau ada pemeriksaan lagi di dalam minggu-minggu ini itu kesempatan kepolisian itu menang. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu dan Mbak Basari tadi juga harus equality because the law. Jadi jangan dibedakan karena dia itu adalah ketua KPK seakan-akan harus ada apa itu namanya unggah-unggu di dalam melakukan proses hukum yang tidak ada itu. Termasuk karena Jenderal Bintang 3 mungkin kalau menurut Prof. Ibnu tanggapan Anda Pak Yassin? Ya siapapun lah di hadapan hukum kan sama itu equality before the law. Jadi harus the same treatment di dalam perlakuan hukum. Tidak ada itu yang seperti itu. Masa kami dulu ya siapapun ya gubernur, ya menteri, gubernur PI. Kalau memang waktunya ditahan ya harus ditahan untuk menghindari tadi yang disebutkan oleh Mbak Basari tadi. Menghilangkan barang bukti, terus kemudian mengulang perbuatan kembali dan lain sebagainya. Sesuai dengan aturan hukum ya ditahkan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjur. Dan kami mengharapkan dulu itu memberikan saran kepada Ngapolda maupun para ekstrim ini. Segera diajukan saja pemberkasan ini sehingga diterima oleh pengadilan, apa itu namanya, anti korupsi itu, peradilan korupsi ya. Itu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan para peradilan. Di dalam lingkup limitasi sesuai dengan Puhab Pasal 77 itu juga tidak masuk. Masuk limitasi yang harus dicarikan sah atau tidaknya proses misalnya saja. Kalau itu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penutupan, ganti rugi-kerugian, dan rehabilitasi. Ya ini gara-gara dulu itu ada Pak Sarpen itu, hakim itu penyidikan itu merupakan suatu, katakanlah, ada penafsiran ekstensif yang seharusnya tidak masuk di dalam peradilan. Ini dikembalikan saja. Limitasi itu harus dipergunakan itu. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah melihat paket sebelumnya ya, bahkan Pak Abraham Samad mengatakan ada kesan tarik-menarik. Anda melihatnya juga seperti itu? Ya saya kira sudah tidak ada tarik-menarik. Ini kan sudah tersangka. Tinggal menahan, sudah diproses hukum, kemudian dilakukan pemberkasan kekejaksaan. Kalau KPK kan bisa sendiri, pemberkasan, kemudian pengajuan. Harusnya sudah bisa jalan mulus ya untuk penahanan ya? Iya, ke pengadilan tipikor segera ini. Kalau sudah diterima di pengadilan tipikor, pemberkasan itu tidak ada peluang untuk peradilan itu mestinya. Segera saja. Ini kan sudah diketahui umum, proses hukum ini. Banyak alih hukum seperti Pak Basari, Pak Pro Ibnul. Ya ini kita mendorong saja ini. Kita jangan lagi itu bermanuver di dalam suatu kata-kata teori-teori hukum. Ini sudah memenuhi syarat untuk segera dilakukan penahanan. Kalau menurut kami seperti itu. Sehingga apa yang tadi diceritakan oleh Pak Basari maupun Prof Ibnul tadi. Kalau tidak ada equality treatment itu. Equal treatment itu loh. Masalahnya itu Sahrul itu sudah ditahan. Dia yang memeras Sahrul juga harus ditahan segera. Kalau menurut saya begitu. Pak Taufik Basari, Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya memang ada equality before the law. Bahkan tadi Pak Yasin mengatakan harusnya ada equality treatment di sini. Ya, equality before the law dan equality treatment dalam penegangan hukum itu adalah satu keharusan. Yang tidak bisa dipawar-tawar. Karena itu juga akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada proses penegangan hukum. Karena itulah maka pihak penyidik itu juga harus melihat pertimbangan hal tersebut. Ya, untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya yang memang dimiliki oleh pihak penyidik. Ya, untuk melakukan sesuatu terhadap kasus ini. Kenapa? Karena kalau yang muncul adalah perlakuan yang tidak sama. Ya, akhirnya kan publik itu justru akan menarik kepercayanya kepada proses penegangan hukum. Saat ini kan kita ingin membangun percayaan publik untuk penegangan hukum. Dan saya lihat untuk di kasus ini, dukungan publik juga sangat luas. Tadi Pak Yasin sudah katakan sudah banyak pengamat, sudah banyak kelompok masyarakat yang memberikan dukungan agar proses penegangan hukumnya terus dilakukan, dijalankan. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi bahan penguat ya bagi penyidik ya untuk melakukan tindak lanjut dari proses penegangan hukum ini. Oke, memang sebenarnya sudah banyak ya desakan-desakan penahanan tidak hanya dari masyarakat begitu yang kemudian menanti polisi dan juga KPK bahkan polisi begini ya untuk melakukan penegakan hukum yang memang seadil-adilnya. Nah, kalau dari Prof. Hypno sendiri melihat ada celahkah upaya hukum yang dilakukan oleh Firly Bauri karena kita tahu memang saat ini tengah mengajukan pra-peradilan begitu. Jadi namanya pra-peradilan itu kontrol. Kontrol diperajudikasi. Kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Terhadap penetapan tersangka. Artinya penetapan tersangka bukti. Bukti yang kita lihat di beberapa media itulah puluhan. Jadi kalau kita bicara bukti, saya kira lebih dari cukup. Kemudian terkait syarat. Saya kira penyitik juga syarat sudah sedemikian lupa. Kemudian terkait dengan yang lain, nggak ada. Jadi kalau kita lihat kasus Pak Firly, itu hanya terhadap penetapan tersangka. Kalau pra-peradilan itu banyak, ada penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, SPDP, penggeledahan, dan sebagainya. Ini banyak. Tapi pertimbangan dari Pak Firly, ini sebetulnya sangat gampang. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat upaya pra-peradilan ini dilakukan, itu saya kira hanya mengulur-ulur waktu saja, Pak, yang dilakukan. Dari konsep hukum sudah tidak ada celah. Tidak ada celah. Dan mudah-mudahan peradilan juga pada konsep peradilan yang ada. Karena gini Pak Yasin, kalau kita dulu jaman-jaman awal mungkin Pak Yasin sebagai wakil ketua, itu kan keleneh putusannya. Yang diperlakukan bukan barang bukti, tapi adalah penyitiknya. Karena waktu itu penyitiknya bukan penyitik polisi, tapi BPK. Kan itu permacaran gitu. Itu yang jadi masalah. Ini mudah-mudahan nggak oleh karena itu segera saja dalam kasus ini sebagai bentuk kewibawaan negara, kewibawaan polri. Ini ingat, dalam menguat supara, sehingga tidak ada suatu sedikitpun perbedaan. Semuanya sama saja. Karena ingat loh, Pak Firle juga kalau kita lihat, bagus itu narasinya. Saya kan sudah 35 tahun di kepolisian, sudah banyak. Ini suatu empati ya, empati. Untuk supaya ditahan. Nah itu sebenarnya nggak berlaku dalam konteks hukum pidana. Karena bicara-bicara bukti. Bukti cukup segera dilakukan pemeriksaan. Jadi ini menjadikan pemeriksaan. Karena apa? Ini akan menjadikan gini, Mbak. Kalau kita lihat pencegahan, ini juga menjadikan role model, Mbak. Sejauh mana ketua KPK memberikan suatu keteladanan? Nah, adik-adik pencegahan, pencegahan penyuluhan itu banyak sekali. Bisa memberikan contoh gitu loh. Sehingga jangan sampai konsep pencegahan yang di KPK juga menjadi hambar ketika penegaan hukum tidak konsisten. Karena penegaan hukum itu juga berimpas pada pencegahan-pencegahan yang dilakukan di beberapa lini dalam masyarakat. Tapi memungkinkan tidak kemudian polisi ini akan melakukan penjemputan paksa dan juga menahan Firly sebelum pra-peradilan ini bergulir begitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin, Mbak. Sangat mungkin. Tapi pertanyaan sekarang mungkin dipanggil dulu dong. Mau atau tidak gitu, Kak Erfarno? Dipanggil dulu, nggak ujung-ujung dong. Kan kemarin kan sudah dipanggil. Harusnya akan dipanggil lagi, ada kebutuhan. Kecuali kemarin kalau SIA kan nggak datang-datang. Ini kan etika-etika juga harus ada. Jadi jangan sampai juga pemanggilan ini juga pemanggilan keadaan dorongan. Tapi pemanggilan berdasarkan mekanisme, dipanggil nggak datang, langsung dilakukan suatu upaya paksa. Kalau Pak Yassin, Pak Yassin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian banyak orang yang juga bilang, ah ini syarat politis. Anda melihatnya apakah seperti itu? Ya, saya ini menilai bahwa ada kegamangan gitu. Mengapa kegamangan? Ya karena satu korp, pangkatnya jenderal. Saya kira harus, nggak harus sewa-pakewoh lah. Kalau memang sudah buktinya cukup, posisinya tersangka, beberapa kali juga diperiksa. Terakhir juga ada penggelidan di apartemen yang baru, di kebayoran baru. Ini kan luar biasa. Bukti-buktinya sudah berlapis. Harus dipasang juga pasal, yaitu pada waktu beredar pertemuan itu belum dipasang pasalnya. Untuk delik formilnya, yaitu pasal 65, yungto pasal 36, undang-undang 30 tahun 2002 yang masih hidup itu. Pertemuan dengan tersangka, atau pihak yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh KPK, itu belum dipasang. Raku. Dipasang saja. Di samping pasal 12 E kecil, pasal 12 B besar, pasal 65 KUHP, ya pasal 65, yungto 36, undang-undang 30 tahun 2002. Sehingga sangat berlapis dan itu make sense. Karena pemerasaan itu kan harus melalui pertemuan-pertemuan seperti itu. Yang memang kali ini memang belum pernah dipasang sih pasal itu. Di dalam satu delik bidana itu. Tapi ini kesempatan yang baik. Ini buktinya sudah berlapis. Dan jangan sampai ya, kesannya adalah memperpanjang sandiwara. Kalau tidak boleh saya bilang kegaduan. Terlalu panjang ini. Polisi sudah kita hargai, kita apresiasi profesionalitas, dan kehati-hatian. Kurang apa lagi ini. Sudah kita apresiasi loh ya. Hati-hatian, profesionalitas, kemudian sampai tersangka, giliran nahan, zamang lagi. Ini kan masyarakat jadi berspekulasi luas. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang kemudian liar begitu ya di masyarakat. Apa sebaiknya langkah dari KPK dan juga Polri? Karena ini adalah dua lembaga yang memang seharusnya betul-betul menegakkan hukum dan juga keadilan. Apalagi kita tahu kemudian pimpinan KPK yang memang seharusnya menjadi peladan dan juga menjadi contoh yang baik bagaimana tidak melakukan korupsi, pemerasan, dan segala macam justru kemudian malah terjerat begitu ya. Kita akan bahas apa yang harusnya dilakukan oleh KPK dan juga Polri untuk mengembalikan sitra publik. Sesaat lagi jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana proses hukum yang saat ini ditangani oleh polisi terhadap ketua KPK non-aktif, Firly Bahuri yang sudah dua kali diperiksa dan menjalani pemeriksaan tapi belum juga ditahan begitu. Dan apa sebaiknya langkah KPK dan juga Polri, dua lembaga penegakan hukum ini untuk kemudian mengembalikan citra publik lagi? Kita masih membahasnya dengan Pak Yasin, ada dari komisi 3 DPR, juga ada Mas Taufik Basari, dan juga ada Prof. Hibnu. Saya ke Pak Yasin dulu deh. Pak Yasin ini kan sebagai pimpinan KPK. Apa sebaiknya langkah yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian mengembalikan lagi kepercayaan publik? Kalau saya mereview kembali 8 hari yang lalu, ada sebuah artikel yang mengatakan tak ada bantuan hukum dari KPK untuk Firly Bahuri. Apakah ini kemudian menjadi upaya KPK untuk menumbuhkan kembali atau mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap KPK? Ya, jadi tugas dan fungsi KPK itu di samping pencegahan, penindakan, ada koordinasi, ada supervisi, dan lain sebagainya tadi ada. Misalnya saja dikoordinasi. Boleh melakukan koordinasi itu dengan kepolisian dalam lingkup proses penindakan. Jadi kami itu dulu sering melakukan koordinasi dengan kepercayaan dan kejaksaan untuk membahas suatu kasus yang untuk misalnya hambatan-hambatan yang di dalam menangani kasus saling memberikan masukan. Sehingga kasus itu menjadi baik. Itu koordinasi di bidang penindakan. Nah, kasus yang menyangkut Firly ini itu seharusnya ada bantuan hukum dari pihak KPK karena kasusnya adalah kasus korupsi. Seharusnya ada bantuan hukum? Ya, bantuan hukum itu ada diatur dalam undang-undang. Kalau kasus korupsi yang menyangkut pimpinan KPK itu misalnya staff yang membantu di dalam pemeriksaan itu untuk mengeluarkan data-data atau mensuplai data-data. Seperti kami dulu diperiksa juga begitu. Lima hari diperiksa oleh Berskrim juga ada pendamping dari Birokom. Sampai hafal namanya yang mendampingin saya itu Pak Ruseno gitu. Jadi didampingin terus. Kalau lingkup kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain itu terhadap KPK itu adalah dugaan bidana korupsi. Akhirnya kan sudah selesaikan itu. Jadi di samping itu kami tambahkan. Dulu sebelum kami dilantik artinya mengucapkan sumpah di hadapan Presiden dulu. Kami berlima itu sepakat. Misalnya di antara satu, di antara lima ini ada yang korupsi. Nanti yang memproses hukum itu adalah empat pimpinan KPK yang lain. Jadi clear. Jadi bukan kok ini penegak hukum yang lain. Itu terlambat berarti KPK-nya. Dewasnya juga terlambat. Tidak bisa mengidentifikasi atas pelanggaran, dugaan pelanggaran etik. Jadi harus menjadi role model itu contoh bersih-bersih itu apabila terjadi korupsi di lingkungannya. Ya ditangani sendiri. Kita lihat nih Lili Piantuli itu. Kan malah begitu keluar kan selesai. Apa seperti itu? KPK itu mencontohkan pimpinannya. Keluar atau menguturkan diri. Proses hukumnya tidak lanjut. Ini kan sangat tidak baik nih dinilai oleh masyarakat. Itu pun Pak Hadisti. Jadi seperti itu. Bantuan hukum itu memang seharusnya dilakukan oleh KPK. Salah satunya mungkin berupa pemberian data-data dan juga informasi. Begitu ya? Iya. Pokoknya didampingi apa yang dibutuhkan atas pertanyaan penyidik atau penyelidik. Sekarang kan penyidik. Itu dibantu. Ada hal yang diperlukan. Tapi kalau untuk pidana umum memang tidak ada kewajiban KPK untuk membantu. Lah ini kan pidana khusus. Korupsi. Anda melihat kenapa kemudian alasan KPK ini tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly? Kalau dari kasamata pribadi Anda begitu? Saya kira pemahaman hukumnya kurang komplit. Orang yang masuk KPK itu harus paham hukum. Apapun latar belakangnya. Karena kurang lengkap ya sekolah di bidang hukum juga. Sambil bekerja kan bisa. Sehingga mempunyai pemahaman yang jelas di bidang hukum. Begitu Mbak Hadisti. Jadi banyak polemik dan kesempatan sekarang bersih-bersih di KPK itu. Bila ada hal-hal yang semacam ini track record jelek dan mengembangkan miliw yang jelek bukan miliw integritas kemudian bukan miliw yang anesti misalnya. Transparansi dan accountability di antara pimpinan atau jajarannya ya harus segera diproses etik. Tapi jangan hanya istilahnya formalitas. Proses etik oleh dewas itu harus wajib mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku atau aturan etik itu sendiri. Gitu Mbak. Mas Tobas Anda melihat ini menjadi salah satu momentum yang seharusnya pas ya begitu bagi Polri dan juga KPK untuk benar-benar bisa dikatakan membuktikan kepada publik agar kepercayaan publik ini kemudian meningkat kembali setelah kita tahu ketua KPK non-aktif ini terjerat kasus pemerasan dan juga korupsi apa yang seharusnya dilakukan dua lembaga ini untuk mengembalikan citranya? Ya perutama dari institusi KPK-nya harus bersedia untuk membantu proses penegangan hukum yang juga sedang berjalan ya apabila ada kebutuhan terkait dengan dokumen-dokumen dengan bukti-bukti maka pihak KPK juga harus terbuka ya untuk memberikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut ya sebagai bahan tindak lanjut dari penyidikan yang sedang berjalan sehingga harus ada koordinasi yang baik antara pihak KPK dengan Polri yang kedua tentunya kita berharap ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi KPK yang untuk membenahi dirinya sendiri ya baik itu para pimpinan besar seluruh jajaran kebawahnya termasuk juga Dewan Pengawas atau Dewas kan tadi juga Pak Yasin juga mempertanyakan kenapa sampai terjadi seperti ini sementara kok tidak tercium oleh pimpinan KPK yang lain ataupun juga belum ada hal-hal yang dilakukan oleh Dewas ya oleh karena itulah maka pertama-tama KPK harus menunjukkan apa yang mereka lakukan secara konkret yang mampu memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPK sedang bersih-bersih ya sedang ingin memperbaiki diri tapi kalau tidak ada ya kalau tidak ada hal yang tidak dilakukan maka ya sulit akhirnya publik kembali percaya oleh karena itu butuh bukti yang konkret apa yang dilakukan oleh KPK dalam hal memperbaiki dirinya khusus untuk kasus ini nah itu yang itu paling penting juga kita tunggu juga dari pihak KPK-nya untuk Polri sendiri bagaimana Anda melihatnya ini menjadi momentum seharusnya ya bagi Polri untuk menunjukkan bahwa memang ini loh kita menegakkan hukum equality before the law equality treatment apakah ini menjadi seharusnya menjadi momentum untuk Polri untuk menunjukkan ini ya betul ini juga menjadi momentum bagi Polri bahwa Polri mampu untuk profesional ya independen tidak tidak terkait dengan intervensi dari kekuasaan dari pihak tertentu karena itulah maka penegakan hukum ini harus berjalan sesuai dengan koridornya sesuai dengan hukum acara sesuai dengan profesionalisme oleh karena itulah maka sama-sama masyarakat juga harus memantau ya proses ini dan kalau saya lihat memang dukungan masyarakat sangat kuat ini juga menjadi modal bagi pihak semakin profesional dalam menjalankan penegakan hukum dalam kasus ini Anda punya keyakinan Firly Baur ini nanti akan dilakukan penahanan untuk menunjukkan Polri ini tidak tebang pilih bahkan terhadap salah satu anggotanya yang Jenderal Bintang 3 begini kalau kembali kepada penahanan tentu ada dua hal ya pertama memang alasan normatifnya yang kedua juga mungkin saja ada hal-hal yang terkait dengan strategi penyidikan yang dikaitan oleh Polri apakah akan menahan segera atau nanti atau seperti apa kita juga tidak tahu tapi yang paling jelas ketika memang ada kebutuhan untuk menahan ketika memang ada kekhawatiran-kekhawatiran sesuai dengan KUHAP bahwa seseorang itu harus tahan maka tidak ada alasan lain selain menahan tapi kalau kemudian kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak ada dan itu juga bagian dari strategi penyidikan ya tentu juga kita hormati ya pilihan-pilihan langkah yang dilakukan oleh Polri terkait dengan sudah non-aktif begitu ya apakah DPR sendiri dalam hari ini komisi 3 tetap akan tetap 4 pimpinan KPK saja kemudian yang memimpin KPK karena kan kita tahu waktunya singkat sekali nanti sebentar lagi ada pemilihan ketua KPK atau pimpinan KPK yang baru lagi ya saat ini ada 4 pimpinan KPK yang sedang berjalan sudah ada yang ditunjuk sebagai PLT ya tentu biarkan ini berlangsung berjalan kita akan terus menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh komisi 3 kepada KPK sekaligus juga itu tadi menagih apa yang akan dilakukan KPK ya dalam hal berbenah diri dalam hal bersih-bersih diri dalam hal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK dan penegangan hukum di bidang tindak pidana korupsi apakah ada dalam waktu dekat untuk memanggil KPK dan juga Polri terkait membahas soal khusus soal ini ya kalaupun ada itu masih pada masa sidang berikutnya saat ini baru saja kemarin kita masuk masa reses ya sehingga kalau ada pemanggilan hanya bisa dilakukan pada masa sidang dan masa sidang berikutnya masih di bulan Januari nanti jadi selama reses ini mungkin kita hanya memantau saja ya di luar persidangan-persidangan di Komis Tiga jadi libur tahun baru dulu ya bukan libur tapi kembali ke masyarakat untuk menyerap aspirasi ya betul-betul Profi Plo terakhir Profi Plo apa yang dari kacamata hukum Anda apa yang harus dilakukan oleh Polri dan juga KPK untuk kemudian mengembalikan citra dua lembaga ini di tengah kepercayaan publik yang bisa dikatakan pesimis begitu ya betul Pak jadi pesimis ya pesimis karena tingkatan tadi hukum tidak bekerja pada koridor equal oleh karena itu dalam hal seperti ini masih ada waktu jadi segeralah saja dilakukan upaya hukum karena upaya hukum itu bagian yang sah dalam suatu penindakan dan karena besok tanggal sebelas itu adalah sidang pra-peradinan mungkin lebih baik ya Pak Bespori gak hadir dulu kan itu gak hadir dulu diperpanjang kemudian pada waktu perpanjang itu memanggil kembali Pak Firly ya karena jangan sampai sudah sidang Pak Firly gak hadir ini yang kita terikan begitu karena dalam suatu proses hukum itu bicara strategi mbak bicara strategi strategi apa yang tepat karena publik tadi sudah mendapatkan suatu masukan yang cukup baik publik dorongannya kuat berharap berharap pada penegakan hukum apalagi situasi mau pemilu situasi penegakan hukum mengetahkan petik semua pejabat kena itu Pak Taufik kan ini kan seperti ini lagi contoh bagaimana meninggalkan suatu citra yang baik ya ditangkap ditahan bagaimana penahanan ini sudah kamis besok Jumat gak mungkin Senin Senin gak harus Pak Kapolri gak usah hadir nanti hadir selasa ditangkap itu baru mbak tapi kalau nanti Mabos Polri Senin itu hadir ya sudah mbak Salam artinya menunggu lagi sampai proses praperadilan karena namanya suatu upaya paksa mbak siapapun orangnya selalu menghindar dalam suatu upaya paksa penahanan ini yang menyakitkan ini yang menyakitkan sehingga adu strategi baik Pak Firly terhadap terhadap kaitannya Pak Polri cepat-cepat bagaimana kita penegakan hukum selain masalah hukum tapi juga bagaimana respon positif masyarakat respon masyarakat sehingga dalam negara hukum ini betul-betul bahwa oh iya kita equal oh iya hukum itu tidak tebang dilek begitu mbak tapi anda punya keyakinan strategi ini akan dilakukan oleh Polri niatnya gini saya punya keyakinan karena hari ini sudah kamis jadi minggu ini gak mungkin berarti minggu depan tapi kalau seandainya itu sebelas itu hadir ya kita masih berharap-harap situasi berpanjang-panjang artinya menjadi drama-drama kembali gitu mbak oke Pak Yassin Pak Yassin selain kemudian tadi seharusnya tetap melakukan bantuan hukum kepada Firly Bahuri apalagi yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK walaupun memang apa ya bisa dikatakan semua perlu waktu tidak cepat untuk seperti membalikan tangan mengembalikan citra KPK begitu ya yang sudah terlanjur dalam tanda kutip tercoreng ini seperti apa upayanya yang memang seharusnya dilakukan oleh KPK ya ya statementnya dari pimpinan KPK itu apalagi sekarang ada penujukan PLT ketuanya yang mendorong proses hukum yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku jadi jangan malah di dp lain yang belum terbukti dan lain sebagainya tidak usah itu statement-statement seperti itu tidak usah jadi kalau maukan koordinasi koordinasinya itu sifatnya mempercepat proses hukum sesuai dengan ketentuan jadi bukan proses hukum yang tidak baik tapi proses hukum sesuai dengan juh proses semlu itu KPK seharusnya begitu dan internal KPK sudah mulai berbenah diri agar kepercayaan publik itu pulih kembali kepada KPK ini loh KPK bisa jadi role model penegakan kode etik setiap pimpinan yang akan ketemu dengan pihak lain harus izin atau izin atau permisi kepada pimpinan yang lain seperti yang kami lakukan dulu berdua itu seperti itu saya mau ketemu ini izin kepada empat pimpinan lain empat pimpinan lain tidak setuju misalnya jangan Pak Yasin itu walaupun sekarang misalnya belum belum tersangka bisa jadi ini akan bisa naik ke penyelidikan dan penyidikan sebaiknya jangan ditemui orang itu ya kita tidak patuh jangan kok Anda melihatnya kultur itu sudah tidak ada lagi begitu di KPK sampai bisa sampai terjadi seperti ini seharusnya main permainan olahraga yang bermain dengan menghadirkan orang lain atau melibatkan orang lain seperti badminton tenis apalagi golf yang tertulis di dalam kode etik itu tidak dilakukan sama sekali nahanlah serama beriode dia ada di situ jangan sampai ini perpanjangan untuk dimanfaatkan untuk lobby-lobby seperti itu dikasih perpanjangan melanda bersyukur tidak menahan diri tapi dipakai untuk lobby-lobby ini kan masyarakat nilainya seperti Bambi dulu minta izin keempat pimpinan yang lain apabila ingin ketemu pihak lain pihak lain itu yang kita tidak tahu orang ini sedang di proses hukum atau tidak mungkin salah satu pimpinan lain itu tahu oh jangan Pak Yassin misalnya oh jangan Pak Chandra jangan Pak Bibit jangan Pak Haryono misalnya seperti itu jadi mengingatkan nah ini pernah terjadi kalau tidak meminta izin semaunya sendiri mentang-mentang sebagai ketua padahal ketua itu ya sama-sama dengan wakil ketua itu wakil ketua itu juga pimpinan bukan wakil ketua itu dibawah ketua KPK gitu loh kolektif-kolekial itu ya one vote one voice gitu loh saling mengingatkan sehingga miliu seperti itu untuk menegakkan integritas itu terbangun baik sesuai dengan aturan kode etik yang harus ditaati dan diberikan contoh oleh pimpinannya sehingga kebawah itu mengikuti aturan-aturan yang ditegakkan dimulai dari pimpinannya ke seluruh jajarannya sehingga itu menjadi miliu yang baik kembali lagi kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan semua harus ada SOP-nya jangan sampai melanggar SOP di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi KPK ada SOP kreatifikasi ada SOP LHKPN ada SOP tentang penyelidikan penyidikan dan penulisan semua dituangkan dalam SOP dan ditaati oleh jajaran internal KPK itulah yang membuat solidnya KPK di dalam menegakkan kata-kata role model di dalam menegakkan hukum dan berperilaku berintegritas serta independen begitu oke kita akan tunggu bagaimana penyidikan dari kasus yang menjerat kemudian Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri kita kawal bersama terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 M. Yassin dan juga sebelumnya ada Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho dan juga anggota Komisi 3DPR RI Mas Taufik Basari selamat pagi Assalamualaikum sehat-sehat selalu Waalaikumsalam selamat pagi